Orang yang kona akan mendapatkan keberuntungan Karena hidupnya senantiasa puas dengan pemberian Allah Tidak banyak menuntut Berusaha diberikan, itulah pemberian Allah Hilang, sudah selesai takdir Allah Tidak marah-marah, tidak murka-murka ketika kehilangan sesuatu Tetapi dia lebih penyesalan ketika kehilangan untuk beramal ibadah Lihat, yang menunjukkan akan hal ini Sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asra Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam Dan diberikan rezeki yang cukup Dan dipuaskan, diberikan sifat kona'ah oleh Allah Terhadap apa yang Allah berikan kepadanya Terima kasih Terima kasih